Pemirsa pada bulan Januari 2024, tilai ekspor asal Provinsi Jambi meningkat sebesar 5,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya, mencapai 181,79 juta USD dari 172,77 juta USD pada Desember 2023. Kenaikan ini dipicu oleh ekspor yang meningkat pada beberapa komunitas utama, termasuk pinang, kayu lapis, dan produk migas. Hal ini dijelaskan Kepala BPS Provinsi Jambi pada rilis bersama Berita Statistik pada Jumat 1 Maret 2024. Meskipun terjadi peningkatan dalam bulan tersebut, nilai ekspor Provinsi Jambi masih menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Januari 2023, terdapat penurunan sebesar 8,40 persen. Meskipun demikian, pencapaian ini masih menandakan pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika ekspor global. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor Provinsi Jambi didominasi oleh kelompok pertampangan yang menyumbang sebesar 71,02 persen, diikuti oleh kelompok industri dengan kontribusi sebesar 25,32 persen, dan kelompok pertanian sebesar 3,66 persen. Namun, jika dilihat dari sisi komoditas, industri karet dan olahannya mendominasi kontribusi sebesar 15,43 persen. Sementara minyak dan gas menjadi penyumbang terbesar dari kelompok pertambangan dengan persentase mencapai 63,17 persen. Sedangkan dari kelompok pertanian, komunitas pinang memberikan kontribusi sebesar 2,20 persen. Secara geografis, lima negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Jambi pada bulan Januari 2024 adalah Singapura, Jepang, Thailand, China, dan Amerika Serikat. Ini menandakan keragaman pasar ekspor Provinsi Jambi di tingkat internasional yang menjadi faktor terpenting dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Ini menyebabkan oleh naiknya ekspor minyak dan gas, itu yang pertama. Yang kedua, ekspor kayu lapis. Dan yang ketiga, pinang. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat detailnya di berita resmi statistik yang bisa ditulis secara gratis di website kami. Nah, kalau kita bicara nanti secara akumulatif, ini baru bulan Januari, jadi belum bicara secara akumulatif, maka kita lihat bahwa ekspor Provinsi Jambi di Januari 2024, jika dibandingkan dengan Januari 2023, sehingga mengalami penuhi, baik untuk pertambangan, industri pengorahan, maupun pertanian. Nah, jenis komoditas lengkapnya, Bapak-Ibu bisa download di berita resmi statistik kami. Kalau kita lihat, ekspor pertambangan, kita tidak bisa menutup mata bahwa pertambangan masih mendominasi ekspor Provinsi Jambi. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.